Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kota Bengkulu Kamis malam menggelar musyawara pertama Perbakin Kota Bengkulu di Hotel Medellin. Musyawara yang bertema melangkah bersama dan berprestasi ini sekaligus ajang silaturahmi antar klub menembak yang ada di Kota Bengkulu, serta menentukan Ketua Perbakin Kota Bengkulu yang pertama periode tahun 2024 hingga 2028 mendatang. Hasil musyawara Jeffrey Subarca terpilih sebagai Ketua Umum Perbakin Kota Bengkulu yang pertama untuk periode 2024 hingga 2028 mendatang. Dijelaskan Ketua Panitia Musyawara Tony Elvian selaku Ketua Silver Bullet Club Bengkulu. Jeffrey Subarca terpilih dari hasil penjaringan yang masuk sejak 11 Juni hingga 13 Juni 2024. Jeffrey Subarca mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari 6 klub tembak yakni dari Elang Sakti, Elang Perkasa, Malboro Soting Club, Bengkulu Soting & Hunting Club, Silver Bullet Club Bengkulu, dan Dewa Soting Club. Sehingga Jeffrey Subarca secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Perbakin Kota Bengkulu. Harapan kita setelah deputat itu ada yang kedua dan ketidak seterusnya. Yang mana pada hari ini kita memang memilih secara aklamasi menunjuk dari 6 klub yang berhasil diperifikasi memenuhi perseratan menunjuk setelah Jeffrey untuk memimpin pengurut berbakin di Kota Bengkulu. Yang tentunya setelah ini nanti diharapkan segera bekerja untuk memilih ke pengurusan tingkat provisi, yang berbakin di Kota Bengkulu. Ketua Umum Perbakin Kota Bengkulu, Jeffrey Subarca, berkomitmen akan berusaha menyukseskan dan mencetak atlet menembak di Kota Bengkulu sejak usia dini. Untuk mencapai pemikirannya ini sebagai langkah awal yang akan dilakukan Perbakin Kota Bengkulu, yaitu mencari pelatih tembak bersertifikat agar nantinya bisa menjadi pelatih para atlet muda. Ditambahkan Jeffrey sebagai ketua pertama dari Perbakin Kota Bengkulu, bimbingan dan arahan dari para senior sangat dibutuhkan. Yang pertama saya bawa komitmen untuk mewujudkan kita karena tersebut berarti dari kalangan pelajar utamanya dan kemudian mungkin akan kita mulai juga mencari pelatih yang akan kita beri sertifikasi untuk mendukung menunjang kegiatan. Untuk langkah awal yang kita ambil ini nanti apa? Kita akan mengadakan pelatih yang bersertifikasi dan kemudian juga untuk menunjang itu akan kita berikan sertifikasi untuk juri. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu, Sutapa berharap dengan terpilihnya pemimpin Perbakin Kota Bengkulu kedepannya dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Bengkulu untuk menciptakan generasi yang handal dalam olahraga menembak. Ini Al-Kabdillah dengan terbentuknya pengurusan yang baru Perbakin Kota yang mudah-mudahan membawa harapan yang baru kemudian kebersamaan, prestasi akan lebih meningkat terutama nanti adanya pembinaan-pembinaan atlet muda untuk pelatih yang penting. Insya Allah kan ini dibawah naungan juga di spora kota dan nanti ini saja kita akan kolaborasi, akan kita pantau dan insya Allah tetap perhatikan untuk diketahui persatuan menembak Indonesia yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini tersebar di enam kabupaten yakni Kepahyang, Rejang Lebong, Muko-Muko, Bengkulu Tara, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Kota Bengkulu. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.